Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih kita membahas tentang wijen Tentang biji wijen Tapi kali ini khusus untuk kalangan pesantren dan panti asuhan Berapa tahun yang lalu ada video saya tentang penggunaan serai merah Atau serai wangi atau citronella grass Dan itu bisa digunakan di pesantren Dan salah satu pesantren yang sukses menggunakannya itu Yang menggunakan serai merah itu yaitu di pesantren Atakik Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Alhamdulillah setelah rutin digunakan oleh pihak pesantren tersebut Sekarang santrinya sudah sehat oleh pihak Jarang terjadi penyakit Misalnya penyakit mata, batu-batu, kulit, dan lain-lain Dengan menggunakan serai merah itu Sebagai konsumsi sehari-hari Baik itu dimasak pada bersamaan dengan nasinya sampai matang Atau dibuatkan kopi atau dibuatkan teh Sungguh luar biasa Kali ini karena di lingkungan pesantren itu Biasanya santri sama santriwati itu Selalu melakukan puasa secara rutin Misalnya puasa hari Senin Puasa hari Kamis Kalau bisa puasa hari Rabu juga boleh Dan puasa hari Sabtu juga Dengan biaya yang sangat murah Tapi sangat bermanfaat sekali Ini di tangan saya ini Kembali lagi tentang wijen Sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan Kalau berpuasa Senin, Rabu, dan Kamis atau Sabtu Itu makan sahur Cuma makan dengan wijen ini Bangun subuh sebelum asan subuh Konsumsi wijen ini Sekitar 2-3 sendok makan Setelah itu baru minum Air putih Tapi wijennya disangrai dulu ya Jangan tak disangrai Sebenarnya tidak jadi masalah Tidak disangrai Tapi lebih bagus disangrai Karena wijen ini kan biji Bisa tumbuh Jadi kalau disangrai Insya Allah aman Dan rasanya lebih kurih Dan mengulang tadi Saran saya itu untuk dipesantren Jadi anak pesantren itu Atau maupun anak pentiasuhan Atau maupun jama'ah lainnya Di saat bangun makan sahur Jangan makan nasi Coba makan ini 3 sendok Setelah itu minum air putih Dan setelah minum air putih Jangan sikat gigi Tapi pakai ini Kembali lagi saya tunjukkan Pakai siwak ya Pakai siwak ini Insya Allah Sepanjang hari puasa Walaupun berada di tempat terbuka Tidak terasa lapar Dan tidak terasa hauk Ini yang harus kita lakukan Kembali kalah Bagaimana keuntungannya Jika wijen ini Diterapkan di pesantren Untuk digunakan Sebagai pengganti nasi Atau lauk-lauk lainnya Untuk makan sahur Kita rajin konsumsi wijen Seperti video saya sebelumnya Yaitu bisa membuat Awit mudah Bisa membuat fisik Lebih kuat Karena ini wijen Salah satu juga Fungsinya itu Membentuk imun secara alami Sudah itu membuat Badan kita Tidak terlalu Over Over kapasitas Tidak terlalu besar Artinya bodi kita Tetap terjaga Memelihara pencernaan Mencegah liver Memelihara kulit Mencegah katarak Memperkuat daya ingat Ini kita Dan lain-lain Banyak sekali fungsinya Mestabilkan tensi Apa dan semua Itu luar biasa Jadi kalau misalnya Untuk anak-anak pesantren Di saat puasa Dia harus Selalu Baca Al-Quran Untuk menghafal Jadi dengan Misalnya puasa Menggunakan wijen ini Puasanya terjamin dengan baik Daya ingatnya kuat Sehingga bisa menghafal Lebih banyak Menghafal Ayat-ayat suci Lebih banyak Ini sungguh luar biasa Jadi ini multifungsi Dan yang kedua Pasti kita misalnya Di pesantren itu Atau di pantai suhan Atau dimanapun Yang tempat-tempat umum Di saat membuang air kecil Membuang air besar Kalau konsumsi wijen ini Buang air kecil itu Baunya terasa harum Jadi Istilah itu Mengurangi penggunaan air Di kamar mandi Atau di toilet Serta mengurangi penggunaan Bahan-bahan lainnya Misalnya penghilang bau Karena di kamar mandi Atau toilet Tidak berbau amis lagi Tidak berbau yang tidak Dinginkan lagi Kalau rajin mengkonsumsi wijen ini Jadi ada keuntungan Ganda Di saat misalnya Kita terapkan di Pesantren Wijen ini Untuk dikonsumsi Anak-anak pesantren Atau anak pantai suhan Atau tempat-tempat umum lainnya Sehingga Menguntungkan untuk Kesehatan Dan menguntungkan untuk Lingkungan pesantren itu sendiri Silahkan Sahabat-sahabat kita Atau para ustad Atau kiai Pengelola pesantren Silahkan diterapkan Wijen ini di pesantren Jangankan itu Untuk jamaah haji Indonesia yang berangkat haji Kalau bisa Konsumsi wijen sebelum berangkat Jadi di saat Misalnya melakukan Ibadah di Mana-mana Di Mekah Itu tidak pernah terasa lapar Dan bodinya pasti terasa Lebih terjaga Dan banyak sekali yang Menguntungkan untuk Konsumsi wijen ini Jadi silahkan Dengan adanya video saya ini Ditonton oleh Seluruh pesantren Atau seluruh Pengelola jamaah haji Di Indonesia Atau seluruh Pantiasuhan Silahkan di Coba Kalau ragu-ragu Silahkan hubungi saya Di nomor HP atau 0813 7223 7226 Biar saya bisa jelaskan Kalau perlu kita ketemu Kita menerapkan Langsung mencoba Jadi Pengalaman ini Kita bagikan Keseluruh pesantren Pantiasuhan Atau pengelola jamaah haji Yang ada di seluruh Indonesia Maupun di Luar negeri Jadi ide ini Berasal dari Indonesia Saya orangnya Selaku Orang lingkungan Karena memang Sekolah saya juga Di ilmu lingkungan Dan Salah satu niat saya Yaitu setelah Mengetahui Tentang berbagai hal-hal Di lingkungan Utamanya Yang berfungsi Untuk kesehatan kita Saya akan menyampaikan Lewat channel saya sendiri Yaitu Sofian Dan Kelana Jadi mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Untuk kita semua Video ini Dan silahkan Di share Ke berbagai lini Demi untuk Kemaslahatan Manusia Demi untuk Menciptakan manusia Yang sehat Dan lingkungan Yang bagus Yang bersih Tanpa harus Ketergantungan Kimia sintesis Oke Silahkan dicoba Wijain ini Tapi jangan lupa Disangkrai dulu ya Dan dimakan Secara rutin Karena ini adalah Makanan Bukan obat-obatan Jadi bisa dimakan Kapan saja Lebih bagus Kalau sebelum Masuk makanan yang lain Di saat bangun Tidur Langsung makan Sudah itu Kumur-kumur Itu lebih bagus Dan itu yang Saya lakukan selama ini Jadi Juga memperkuat Daya ingat Luar biasa Dan ingat Juga Apa yang saya lakukan Mencegah Peradangan Di dalam Tubuh kita Silahkan dicoba Mudah-mudahan Berhasil Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yes Terima kasih Terima kasih